Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Atwa'illah Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 161 Pada hikmah nomor 161 ini Imam Ibn Atwa'illah menuliskan Iza arota ayyuftahala kababur roja'i fashhad maminhu ila'ika Wa iza arota ayyuftahala kababur khaufi fashhad maminka ila'i Dari dengan kata lain begini Ibadah itu bisa dilakukan dengan dua cara Pertama dengan manhaj roja berharap kepada Allah Lalu yang kedua dengan manhaj khauf takut kepada Allah Nah ketika kita kepingin beribadah dengan manhaj roja Maka caranya gimana supaya kita punya harapan kepada Allah Caranya adalah lihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita Misalnya Allah sudah memberikan kita jadi orang Islam Ya sudah kita bersamaat sebagai orang Islam Dan insya Allah nanti meninggal sebagai orang Islam Atau dengan melihat sifat-sifat baik Allah Allah itu yang maha rohman, maha rohim Tidak mungkin Allah menyiksa saya karena apa? Karena Allah maha rohman, maha rohim Kalaupun saya berdoa Allah pasti menghampuni saya Kenapa? Karena Allah maha pengah Pengampun Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita miskin Menjadikan kita khawatir Kenapa? Karena Allah zat yang al-ghani, al-mughni, al-multi Jadi harapan-harapan kita selalu timbul kepada Allah Harapan kita, persangka kita selalu khusnah kepada Allah Sehingga apa? Sehingga itu ada harapan Nah lalu yang kedua Kalau kita pengen beribadah dengan manha kha'o Takut kepada Allah Maka salah satu cara untuk meninggalkan rasa Apa? Menimbulkan rasa takut kepada Allah adalah Dengan mengingat maksiat yang pernah kita lakukan Apa yang ada dalam diri kita itu pasti tidak sempurna Dalam artian misalnya kita ibadah-ibadah kita Belum tentu baik dan benar Apalagi diterima oleh Allah Kita biasa maksiat Ya begitu Sehingga kemudian kita itu merasa takut kepada Allah Takut disiksakan Kenapa? Karena Allah al-muhni Kita takut Dibalas oleh Allah atas kesalahan-kesalahan kita Karena Allah al-muntahim dan lain-lain Sehingga kemudian apa? Dengan mengingat kekurangan-kekurangan kita Maka kita akan timbul rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak pasti matinya apakah mau husnul khatima atau su'ul khatima Sehingga kita takut meninggal husnul khatima Kita gak tahu kepastian apakah kita akan masuk neraka atau masuk surga Sehingga kemudian kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita mungkin sekarang sebagai ditakdir Allah subhanahu wa ta'ala sebagai muslim sejati Tapi hanya dengan kata-kata firman Kun kemudian berubah besok menjadi kafir na'udzubillahimin Sehingga kita kemudian takut kepada Allah Jangan-jangan kita yang sedang dikasih ni'amat ini Kun oleh Allah dicaput dan dirubah menjadi kafir na'udzubillahimin Dengan kata lain Kalau kita kepengen beribadah dengan manhaj al-rojak Maka lihatlah ni'amat Allah yang diberikan kepada kita Tetapi kalau kita kepengen beribadah dengan manhaj al-rojak Takut kepada Allah Maka lihatlah kekurangan-kekurangan diri kita Maka simbullah rojak dan al-rojak Tetapi kedua manhaj al-rojak tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Beresiko Yang manhaj al-rojak misalnya bisa jadi dia jadi menyempelekan ibadah Ah saya ma'asiyah juga gak apa-apa Atau Allah maha pengambil Nah itu kan jadi masyarakat menyempelekan masyarakat Ah saya ma'as sholat sedikit aja Sholat sunatnya Kenapa Allah ma'as Pemberi ma'as ibadah sedikit-dikit pun Nanti akan dibalas dengan sangat banyak Jadi salah satu resiko atau bahaya orang-orang yang dalam manhaj al-rojak Ini jadi menyebelkan ibadah Begitupun dengan manhaj al-rojak kau Orang-orang yang kemudian menempuh jalan ibadah dengan cara kau Dia kemudian nanti hubungannya itu jadi kurang asik dengan Allah Orang dengan pencipta kita kok takut Terus ngapain takut Dia itu zat yang maharoh man maharoh Kalau takut nanti setan akan masuk Jadi putus asa Ya gimana Jadi putus asa Kita menganggap Allah itu zat yang maha Menakutkan Jadi hubungan kita dengan Allah jadi gak asik Hubungan ketakutan Dengan kata lain Lalu yang paling tepat gimana? Yaitu Orang-orang alim yang tahu Kapan menerapkan manhaj al-rojak Kapan meninggalkan manhaj al-rojak Kapan menerapkan manhaj al-rojak itu Orang-orang alim itulah Yang tahu mana yang harus Diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisinya Dia yang kemudian akan bisa Selamat dari resiko-resiko Baik dari resiko manhaj al-rojak Maupun resiko manhaj al-rojak Mudah-mudahan bermanfaat Saya bata sekali lagi hikmahnya Iza aratta ayyuftahalaka babur rojai Fashhad ma minhu ilaika Wa idha aratta ayyuftahalaka babul khawfi Fashhad ma minka ilaihi Jika engkau ingin dibukakan Pintu-pintu rojak harapan Maka saksikanlah apa yang telah Allah berikan kepadamu Wa idha aratta ayyuftahalaka babul khawfi Fashhad ma minka ilaihi Tetapi jika kamu ingin dibukakan Pintu-pintu khawf Maka saksikanlah apa-apa yang telah kamu lakukan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqabbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ilanta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!